Berita pertama kita punya kabar yang sangat membanggakan dan ini sekali lagi datang dari salah satu musisi Indonesia Yaitu Gigi, pada Sabtu malam kemarin Gigi baru saja terbang ke London Ini terbang bukan hanya untuk sekedar jalan-jalan, tapi tidak tanggung-tanggung Kali ini Gigi akan melangsungkan rekaman di studio Abbey Road Wow, seperti yang kita ketahui Abbey Road merupakan studio yang paling famous dan merupakan icon simbol dari musik di Inggris Ini banyak sekali musisi-musisi hebat sebelumnya telah melakukan proses rekaman di studio tersebut Well, good luck untuk Gigi Studio Abbey Road adalah sebuah studio yang terletak di salah satu sudut kota London Mengapa studio Abbey Road menjadi legenda? Karena disanalah grup band legendaris The Beatles merekam karya-karyanya Rekam jejak John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr Yang sampai menghasilkan album terbaik sepanjang masa bertajuk Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band bisa disaksikan di sana Mendapat kesempatan untuk rekaman secara langsung atau disebut live recording Tentunya tak akan berpikir dua kali untuk menerimanya Arman Maulana, Dewa Bujana, Thomas Ramdan, dan Gusti Handy langsung melakukan persiapan secara intensif Gigi akan membuat rekaman secara langsung untuk album barunya di Abbey Road Studio 10 tahun yang lalu kita pernah pengen rekaman live recording dari 10 tahun yang lalu Tapi selalu gak jadi, selalu gak jadi, selalu gak jadi, jadi tiba-tiba baru gak jadi lagi Jadi, jadinya rekaman rekonding ini kan overdraft itu Mohon rekaman lagi ya, live recording itu, ayo gak jadi lagi Jadinya rekonding overdraft itu Ia, kalau buat kami musisi harus merasaiin karena itu penampang mixer-boardnya Karena kan benar-benar dari zaman dulu, dari memang peninggalan, itu kan produk naik yang dari pertama kali studio itu ada. Dan kayaknya memang kalau sekarang orang pertama kan di situ harus merasakan lagi ke paling ke mixer anak-anak lagi. Dan mungkin masih, kadang-kadang kan seperti Sound City ya, studionya itu untuk mixer itu malah diambil, dijual buat satu project. Karena mixer ini yang sangat bersejarah, ada juga yang ruangannya bersejarah, nah kita sekarang ini dapat mixer yang legend dan ruangan yang baik dijemput, nggak dipakai bitos dulu. Nah sekarang kita tanya-tanya yuk sang basis Thomas Ramdan mengenai persiapan untuk melakukan rekaman yang bisa dibilang begitu sulit untuk dilakukan hingga harus berpisah sementara dengan sang istri. Persiapan mau jalan ya yang jelas kalau untuk bensi, latihan. Latihan untuk diri sendiri di rumah ya fitness finger. Latihan sendiri ya bass. Terus abis itu suka dengerin lagu di studio di rumah, kayaknya misalnya aransemen yang ini kalau diginiin gimana. Karena ternyata setelah dibikin kurang cocok atau apa, ntar dibawa lagi ke forum, maksudnya ke forum pas bareng-bareng sama gigi latihan. Karena memang untuk album yang ini kalau buat saya, preparing latihannya itu lebih-lebih gitu. Maksudnya tidak seperti yang dulu, kalau dulu itu kan kalau ada kesalahan atau kekurangan itu kita bisa editing gitu. Saya bawain apa ya, bawain doa yang. Amin, insya Allah. Yang paling penting doa, kalau obat-obatan gitu ya standar pasti lah setiap. Nggak hanya ke pas ke London aja, kalau keluar kota selalu disiapkan. Tepon-teponan kali ya, skype-an. Tapi biasanya kalau gigi lagi rekaman tuh memang mereka tuh, apa ya? Ya maaf. Udah, apa sih? Malah mereka kalau diganggu tuh memang malah terganggu gitu, jadi kita nunggu aja biasanya. Ini udah masuk ke terminal, mau berangkat ke London, gigi mau rekaman di sana. Ini kan tanggal 23, insya Allah kita nyampe 24, insya Allah tanggal 25-26 nya kita dapat jadwal di Abbey Road, mau rekaman album baru. Seperti saya bilang tadi dengan teman-teman, bukan gue internasional, cuma kita rekamannya di luar negeri. Nanti di sini kok, bahasa Indonesia kok, albumnya juga bener, serius. Ya harapannya ya gue sih kemuluk-muluk ya. Lancar lah rekaman, karena beda cuaca juga kan di sana, bener-bener kita diberi kesehatan aja. Karena sangat jauh banget bedanya, di sini panas, sana sangat dingin gitu ya. Ya itu paling penting karena, apalagi Arman, vokalis, emang harus menjaga banget. Gue juga main drum, harus jaga banget, jangan sampai masuk, amin. Itu dia tadi gigi ya. Wow, di Abbey Road ya. Iya di Abbey Road. Dan pastinya nih apa ya, penjuangannya mereka 10 tahun tuh gak lama, gak sebentar loh teman. Mereka mempersiapkan ini udah jauh-jauh hari, 10 tahun tuh bukan jauh-jauh hari lagi, sangat jauh ya kan. Sangat panjang dan akhirnya berhasil ya. Live recording ya kan di salah satu studio yang melegenda di dunia. Legendaris. Tapi yang menarik tadi Arman bilang, ini bukan untuk co-internasional. Bukan. Tapi kita semua berharap mudah-mudahan ya kan siapa tetap ditranslate jadi bahasa Inggris. Bisa jadi, apalagi dengan kemampuan bermusik mereka masing-masing yang memang udah diaku dunia. Udah kolaborasi dengan berbagai macam musisi dunia juga. Ya gak sih dari berbagai macam festival. Yang pastinya nih album ini menjadi album yang sekali lagi akan ditunggu-tunggu. Khususnya bagi para pecinta musik Indonesia dan para penggemar gigi. Gigi kita. Gigi kita. Kalau misalnya di dunia atau di London punya Abbey Road, di Indonesia ada Lokananta. Studio Lokananta di Solo juga, salah satu studio rekaman. yang legendaris di Indonesia. Jadi ditunggu sukses sekali lagi untuk gigi dan jaga kesehatan. Itu yang paling penting ya. Penting, karena perbedaan cuaca ya kan. Itu. Oke.